Senang gak Fer kalau dibelikan baju kaos gitu? Senang, tapi gak terlalu senang Kalau saya senangnya HP Kenapa harus pengen HP? Karena saya gak pernah pegang HP Cuma pegang HP yang rusak aja Halo guys, Assalamualaikum Balik lagi bersama saya disini Dan sekarang saya gak sendiri bikin video kali ini ya Saya ditemani sama Siapa? Merdi Merdi ini adalah salah satu anak sekolah di SD Apa itu namanya? Bahwa Makmur Dan aku punya pengalaman sama dia Punya cerita sama dia Mungkin bisa dibilang agak lucu Tapi sebenarnya itu sangat tidak boleh dicontoh Nah teman-teman Silahkan tonton video ini sampai selesai Agar tidak salah paham Dan mungkin teman-teman bisa Memetik apa yang mungkin kami akan cerita kepada kalian ya Ya, pokoknya terutama buat orang tua Dan juga buat teman-teman atau anak-anak yang sebaik dengan dia Ya, segimana caranya mendidik anak Dan bagaimana agar anak ini selalu betah mungkin gitu ya Oke, simak, tonton video ini sampai selesai ya Jadi sebelum kalian tonton video ini Pastinya kalian yang baru mampir di channel ini Jangan lupa di subscribe dan juga di like Bila kalian suka video ini Oke, langsung saja Jadi, Fe, Mer Mer, kesini-sini Mer Jadi, Merdi Kan tadi saya bilang Kita punya cerita ya Awal pertama kali ketemu Oke Jadi, nih aku yang cerita dulu ya Jadi, Merdi ini pernah keluyuran malam Mungkin dia punya masalah pribadi Ciii Jangan-jangan punya pacar yang dibutusin Oke, tidak Bacanda-bacanda ya Anak kecil belum punya pacar ya Jadi, dia punya Kamu punya pacar Sebenarnya kali Ya, kamu punya pacar? Iya Oh, iya Sudah lulus Iya, kak Tapi, teman-teman ya Anggap aja ini Jangan dicontoh ya Mas Keju punya pacar gitu katanya Tapi, gak tau itu benar apa enggak ya Oke, next Jadi, gini Ini aku mau ceritain sebenarnya Mau cerita nih Kenapa bisa jumpa sama dia bocah ini Jadi, ceritanya waktu itu hari kan Saya masuk sore kerja Atau masih kan pulangnya malam Itu sekitar jam 12 malam kan Di PT ini Jadi, saya masuk sore pulang jam 12 Atau masih kan dalam perjalanan saya Udah setengah satu malam Dan hujan deras Pokoknya lebat sekali hujannya itu Sampai saya basah kuyuk Semua dari luar sampai ke dalam itu Tembus basah kuyuk Nah Di pinggir jalan Saya melihat ada bocah Saya melihat ini nih Si Merdi ini Dia Kehujanan gitu ya Udah hujan kan Kehujanan Sampai dia melambai tangan Artinya dia mau Apa Minta tumpangan gitu Sama motor Saya gitu Kebetulan kan saya nak motor sendiri Nah Apa namanya Jadi waktu itu Aku bingung gitu Udah hujan deras Mau kemana Jadi kan saya kan Mau mengarah pulang ke Kekos gitu Kekontrakan Jadi Saya tanyalah Si Merdi Merdi rumahmu dimana Ya kan Orang tuamu dimana Nah dia bilang Waktu itu kamu Orang mamamu kemana ya Kamu bilang itu Arif Ke bungku Kan gak salah Ya kan dia katanya Orang tuanya ke bungku Terus bapak mau kerja ya Bapaknya kerja Nah Jadi di Saya bingung Antara takut dan Kasian Antara takut dan kasian Si Merdi ini Jadi Saya takut nanti Kalau saya bawa ke kontrakan saya Saya dituduh nanti Misalnya Penculikan anak Atau apalah Gitu kan Tapi saya kasihan Ngeliat dia dalam Tengah malam Gitu ya Tengah malam Basak kuyuk Dia minta tumpang Nah artinya Saya udah tumpangin dia Di motor Cuman saya bingung Mau bawa kemana Lagi-lagi kan Gak ada orang di rumahnya Gitu Tentu takut nanti Ada apa-apa Jadi Waktu itu saya bilang Udah ke kosan aku aja ya Tapi janji Kamu bilang Hama orang Kalau misalnya ada yang Nuduh saya nyulik kamu Berarti bukan diculik ya Iya kan Waktu itu kan Oke nah ceritanya begitu guys Jadi Waktu itu Saya bak ke rumah Sampailah kita Sekitar jam 1 malam ya Udah-udah Udah dini hari Udah jam 1 malam Dan itu masih hujannya Lebih sekali Pas sampai di rumah Di kosan itu Di kontrakan Jadi kan Saya buka semua Dia suruh Kusuruh saya mau buka bajunya Apa itu Saya kasih sarung ya Sarung kan Saya bikin T ya Iya kan T kan Kebetulan kan Di pabrik saya udah makan Jadi Waktu itu Waktu itu gak makan kan Lagi langsung tidur kan Jadi Sesuruh lah Anak ini tidur Udah besok pagi Saya antar pulang Ceritanya guys Nah ingat gak Kebayang gak Waktu saya lihat Di jalan Awalnya itu Saya pikir dia hantu Saya pikir dia hantu Antara hantu dan jin Karena aku lihat Dia kan jin itu kan Kayak dipilih-pilih Itu kan Gendut-gendut Kayak gitu dulu Melamba-lambai Kayak membutuhkan Tumpangan gitu Ya bantuan Akhirnya Oke lah Karena biasa kan Kalau pergi saya kerja Ada yang numpang Pengen numpang Boncengan itu Saya ambil Ya kan Oke Oke sebut lanjut Terus fair Kamu umur berapa sih Kamu umur berapa Saya umur 13 tahun 13 tahun Berarti mananya Kamu sudah kelas 5 ya Berarti tahun ini Sudah kelas 6 Oke gitu guys Selanjut ya Jadi ini teman-teman Ini buat para orang tua Kita ingatkan Ini mau maaf Ini bukan ngajarin Atau bagaimana Kita ingatkan Bagaimana caranya Sebenarnya Anak itu Apa ya Bagaimana Anak itu Biar dia Dibuat Biar dia betah Di rumah Mungkinkah dia Disayang Atau Sebenarnya sih Kamu disayang ya Cuma kamu aja Yang ngebandel Ya kan Meraju Terus Ngambelkan Ya kan Penakut lagi Badan doang Yang besar Ya kan Badan kita Jadi teman-teman Jangan dicontoh Nih para orang tua Kalau bisa sih Anak-anak Seperti ini tuh Di lebih Dioptimalkan Untuk Menjaga mereka Dan Apalagi Dalam segi pendidikannya Diutamakan Ya karena Masa depannya Mereka tuh Harus Harus Cerah Harus Sukses Kamu mau jadi apa Cita-citanya Jadi tentara Tentara Oh my god Guys Tentara Amin Saya doakan Muka jadi Tentara Ya Terus Tapi Perdi harus Sekolah lagi Guys Jadi karena Dia sekarang itu Lagi Nggak mau Sekolah Karena Merasa Dia punya Kamu punya Salah Ya kan Dan takut Pergi ke sekolah Takut dihukum Kamu ini penakut Kali ya Kamu guru aja Takut Biar Saya tak Bisa takut Itu memang Dia dasarnya Penakut guys Nah disinilah Kita melihat Bahwa anak Karakter Anak-anak Semua berbeda Kita harus melihat Dia karakternya Seperti apa Bagaimana sih Dia kesukaannya Apa Dia cenderung Dia kebiasaan Dia itu Setiap hari Di rumah Atau itu Ngapain Nah disitu Sebagai orang tua Harus Melihat Perkembangan Pertumbuhan Anaknya Ini anak saya Mungkin cerdas Saya harus Arahkan Kemana dia Saya harus Arahkan dia Harus menjadi Orang apa Ya kan Gitu Oke Oke Dan Dan Ferdi Ini pintar Banget Ngaji Guys Sebenernya Nah nanti Mungkin di video Next kita buat Lagi Nanti Ferdi Nanti bacakan Ayat-ayat pendek Beberapa Ayat pendek Ya Mer Ya bukan Merdi Namanya Merdi Di blok A nih guys Mungkin Yang dimorowali Di air bawah makmur Udah tau nih Bocah ya kan Udah tau dia kan Mungkin kalian udah Lihat nih Nah Teman-teman Kalau misalnya kalian Nonton video ini Jangan lupa Di subscribe Dukung ya Nanti kalau misalnya Nanti kalau misalnya tayangan video ini Banyak Dan banyak iklannya Banyak Adsenya Nanti Kita bantu Ferdi Kita belikan Apa ya Kita belikan Baju kaos Ya kan Senang gak Ferdi Kalau dibelikan Baju kaos gitu Senang Senang ya Pedang apa yang rusak Oh jadi gini guys Mungkin Jadi anak-anak sekarang itu Cenderung memang sih Jamannya Jamannya Gadget gitu ya Dan mereka juga punya Hiburan sebenarnya Kayak kalau memang Ada Fer Kalau memang ada itu Harus Enggak apa-apa sih Misalnya minjem ke om Atau Ayah Atau ibu Tapi Tapi kita tidak boleh Memaksakan Dalam diri kita Kita tidak boleh Memaksakan Orang tua Untuk memiliki Hal-hal yang Mungkin Tidak terlalu penting Suatu hari nanti Ferdi pasti punya Handphone Kalau misalnya nanti Ferdi Sukses Atau mungkin Tiba-tiba Jatuh dari langit Ya kan Pecah dong HPnya Ya kan Tapi berdoa Berdoa aja Fer Sapa tau nanti Abang banyak rezeki Saya bagi Ferdi juga Ya kan Tapi dulu sih Sudah kirim Sama Temen-temennya Abang di kampung Sempat sih Ada tap Tap Samsung Tap kemarin Saya kirim Karena Aku belum kenal Kau Gita Jadi hari ini Kita konten kita Bersama Merdi Jadi Semoga Apa-apa yang kita Sampaikan ini Bisa menjadi Inspirasi Apa sih Inspirasi Inspirasi Mungkin Atau juga Dicontoh Bagi anak-anak Tapi dicontoh Yang positifnya Aja Yang negatif-negatifnya Itu Jangan dicontoh Kayak nih Ferdi ini Penakut Tapi sebenarnya Dalam hati ini Ferdi ini Baik ya Fer ya Mer Meri Merdi Merdi Ini juga Terlihat Orangnya Subur banget Ya Mer Kamu Terus Karena banyak Makan Kalian Ketauan Terus Merdi Jika Orangnya Lucu Baik Dia Masuk Ke Orang Semua Siapapun Ditemani Ya kan Mer Jadi teman-teman Dukung Video ini Agar Banyak 1 juta Tonton Video ini Saya belikan Merdi Handphone Kalau 1 juta Orang nonton Video ini Saya belikan Merdi Handphone Amin Amin Pokoknya Video ini Kalau tayang 1 juta Tonton Saya bakalan Berikan Hasil Dari video ini Iklan Dari video ini Kita belikan HP Merdi Karena Mau maaf Ya Mer Mungkin Mau maaf Teman-teman Jadi Merdi Ini mungkin Punya Mungkin Kehidupan Yang mungkin Agak Masih banyak Kekurangan juga Sebenarnya Saya juga Masih banyak Kekurangan Mer Saya juga Harus punya Uang banyak Harus punya Mobil Ini aja Abang ngontrak Tapi gak apa-apa Mer Kita tuh Harus bersyukur Mer Belajar bersyukur Terus Belajar Dekat sama Tuhan Dekat sama Allah Tidak boleh Berburuk Sangka Sama Allah Apalagi Kamu tau Surga itu dimana Surga itu Di langit Lucu juga ya Sebenarnya Surga itu ada Di telapak kaki Ibu Jadi kita Kita tuh Tidak boleh Durhaka Sama Orang tua Iya kan Mer Terus Kita harus Dengar Apa kata Omongan orang tua Yang penting Hal itu Baik Kalau misalnya Gak boleh Kabur-kaburan Ya gak boleh Mer Nanti kan Menyusahkan Orang tua Tuh Jangan sedih gitu Dong Oke Jadi guys Itu aja Semoga Video ini Dapat 1 juta Tonton Dan kita Belikan Mer Di handphone Tapi Mer Mau maat Mer Saya juga Saya gak janji Mer Tapi semoga Dari tayangan Video ini 1 juta Tonton Video ini Bisa Kita belikan Mer Di handphone Makanya Subscribe Bilang dulu Subscribe Subscribe Like Like Comment Comment Dan share Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Di next video Mer Nanti kita Jadi nanti Buat video lagi Mer Bacakan Serat-serat pendek Mer Janji Insya Allah Amin Amin Alhamdulillah Oke teman-teman Terima kasih Semoga kalian suka Tonton video ini Ini hanya sekedar Riburan Semoga ini bisa Juga ada Yang kalian bisa petik Ada manfaatnya Buat anak-anak juga Jangan suka Kabur-kaburan Jangan suka Menyesahkan orang tua Jangan terlalu Belajarlah Untuk menghargai orang tua Apa yang ada Di diri kita Itu rejeki kita Sedikit Kita harus terima Ya Mer Oke Siap Terus dulu Mer Oke men Terima kasih Bye Bye Video